Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan dekan Ouyangba yang membantu anaknya Ouyangjun untuk mewapatkan Chinan. Sehingga para tetua dan juga para murid yang ada di sana sangat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena Ouyangba adalah penguasa sekte swanling. Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya, oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Chinan yang mendengar ocehan dari tuan muda Ouyangjun dia menjadi sangat marah. Ouyangjun kemudian menantang Chinan untuk baku hantam dengannya. Meskipun dia mengetahui bahwa kekuatan Chinan sangat kuat tapi dia sangat percaya diri akan bisa mengalahkannya. Karena dia tahu saat ini Chinan sedang terluka. Chinan yang mendengar itu dia sangat gembira dan menyetujuinya. Chinan kemudian berkata bahwa dia ingin bertarung sampai wapat dengan Ouyangjun. Xiao Qingku yang ada di pinggir arena dia nampak sangat khawatir dan takut Chinan kalah dalam pertarungan ini. Karena Chinan masih memiliki luka yang sangat parah di dalam tubuhnya. Sehingga dipastikan Chinan tidak akan bisa melepaskan seluruh kemampuan atau kekuatannya. Beberapa saat kemudian seorang tetua berkata jika Chinan menang dalam duel ini. Maka Dekan Ouyangba akan bersedia memberikan 100 batu berharga kepada Chinan. Selain itu Chinan juga akan memiliki kesempatan memasuki tanah suci benua Changlan. Namun jika Ouyangjun yang menang maka teknik seni bela diri yang diberikan oleh tetua San Lau dan juga mutiara atau bola ajaib yang dimiliki Chinan harus diberikan kepadanya. Ouyangba yang mendengar itu dia sangat setuju dan memerintahkan mereka untuk segera baku hantam. Putri Miao Miao dan juga Harimau Naga nampak sangat marah karena pertarungan ini yang dirugikan adalah Chinan. Karena saat ini dia sedang terluka parah. Chinan yang mendengar itu dia setuju bahkan tetua San Lau juga setuju dengan keputusan tersebut. Pada saat ini Chinan melemparkan energi spiritualnya yang bergejolak namun berhasil diblokir dengan mudah oleh senior Ouyangjun. Setelah itu pertarungan di antara mereka berdua pun menjadi semakin seru. Ouyangjun sangat tidak menyangka karena tubuh Chinan benar-benar sangat kuat. Tidak lama setelah itu senior Ouyangjun mengumpulkan kekuatan petir pada tangannya. Di sisi lain mata kiri dewa Chinan aktif dan bahkan menyala dan muncullah martial spirit jiwa dewa perang. Sementara itu senior Ouyangjun berhasil mengeluarkan martial spirit binatang ular yang sangat kuat. Di sisi lain putri Miao Miao nampak sangat menghawatirkan Chinan yang memiliki luka di dalam tubuhnya. Pada saat ini Chinan mengeluarkan pedangnya dan menyalurkan energi kekuatannya pada pedang tersebut. Dia pun kemudian melesat dan berhasil menghancurkan martial spirit binatang ular milik senior Ouyangjun. Dekan Ouyangba yang ada di pinggir arena sangat terkejut. Karena dia yakin bahwa saat ini Chinan berniat untuk mewapatkan anaknya. Dia pun segera melesat berniat untuk menolong anaknya tapi dengan cepat dihalangi oleh putri Miao Miao. Pada saat ini pedang milik Chinan menempel di leher senior Ouyangjun yang sudah hampir sekarat. Tetua lainnya juga mengekstra kekuatannya berniat untuk menolong senior Ouyangjun. Namun ketika praktisi tersebut melesat sambil mengeluarkan jurusnya dengan cepat tetua Sanlau menyerang kepada tetua tersebut. Sehingga tetua tersebut tidak berhasil menolong senior Ouyangjun. Pada saat ini Chinan tanpa ragu kemudian menebaskan pedangnya sehingga membuat kelapa Ouyangjun terputus. Ouyangba yang melihat kejadian itu di depan matanya dia menjadi sangat marah. Tiba-tiba energi yang sangat kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Para tetua dan juga Chinan sangat terkejut karena mereka dapat merasakan kekuatan yang sangat hebat berasal dari Dekan Ouyangba. Di sisi lain putri Miao Miao juga sedikit gemetar karena kekuatan Dekan Ouyangba benar-benar sangat kuat. Tapi jika dia sampai menyerang kepada Chinan maka tidak ada pilihan lain lagi putri Miao Miao akan turun tangan nantinya. Ouyangba nampak semakin marah dan energi yang menyelimuti tubuhnya juga semakin kuat. Tapi tidak lama setelah itu energi putih menyala dan menyelimuti hampir sebagian dari wilayah sekte Suanding. Dan ternyata geng orang yang mengekstrak kekuatan energi putih adalah tetua Sanlao. Ouyangba sangat marah dan memerintahkan tetua Sanlao untuk jangan ikut campur dengan urusannya. Beberapa saat kemudian Dekan Ouyangba membagi tubuhnya menjadi dua. Dia berniat untuk satu tubuhnya melawan tetua Sanlao dan tubuhnya yang lain menangkap Chinan. Ouyangba berkata bahwa dia akan mengampuni Chinan asalkan saja dia memberikan buku teknik sinibela diri kuno dan juga jimat berharga lainnya kepada dirinya. Namun ternyata Chinan tidak mau memberikan teknik rahasia yang dia miliki kepada Ouyangba. Ouyangba sangat marah dan dia pun melemparkan energi kekuatannya yang kemudian meledak tidak jauh dari tubuh Chinan. Setelah itu serangan energi spiritual yang sangat banyak menimpa secara bertubi-tubi kepada MC kita. Tapi ternyata geng semua energi spiritual tersebut tidak mampu melukai tubuh Chinan. Sehingga membuat Ouyangba semakin marah dan kesal kepada Chinan. Seorang murid kemudian berkata bahwa kekuatan kidarahnya akan mampu mengalahkan Chinan. Dan dia bersedia untuk menyerahkan kidarahnya kepada Dekan Ouyangba. Bahkan pemilik aulah hukum juga bersedia menyerahkan kidarahnya kepada Dekan Ouyangba. Karena mereka semua sangat benci kepada Chinan dan ingin segera mewapatkannya. Mendengar itu Ouyangba tertawa gembira dan kemudian menyerap sebagian energi kidarah mereka berdua. Dan setelah itu menculah sebuah makhluk kecil yang kemudian jatuh pada tubuh Chinan dan tiba-tiba. Chinan berteriak kesakitan karena makhluk tersebut benar-benar bisa membolongi dan masuk ke dalam tubuhnya. Ouyangba kemudian memerintahkan Chinan untuk bertekuk lutut dan meminta ampun kepadanya. Karena dengan begitu dia akan bersedia membuat Chinan kehilangan kultipasinya saja dan tidak akan mewapatkannya. Tapi Chinan tetap bersikeras tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun apalagi kepada Dekan Ouyangba yang menjadi musuhnya. Seorang tetua segera memerintahkan Ouyangba untuk jangan banyak bacot dan langsung aja wapatkan Chinan. Ouyangba kemudian mengekstrak kekuatan penuhnya dan setelah itu dia pun mengarahkan kekuatannya kepada MC kita. Tapi energi kekuatannya berhasil diblokir oleh sebuah pedang kuno yang sangat kuat. Ouyangba sangat terkejut karena tiba-tiba saja muncul pedang kuno milik seseorang yang sangat dia kenali. Ouyangba sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata orang tersebut masih belum meninggoy. Padahal sebelumnya dia mengira bahwa orang tersebut telah wapat. Dan setelah itu muncullah pena tua tertinggi yang kemudian mengambil pedangnya lagi. Pena tua tertinggi berkata bahwa Ouyangba jangan berperilaku so jago di hadapannya. Wadidaw! Para tetua lainnya yang ada di sana juga sangat terkejut karena tiba-tiba muncul pena tua tertinggi. Padahal sebelumnya mereka mengira bahwa pena tua tertinggi telah wapat. Tetua Sanlau sangat gembira dan dia kemudian menyambut kedatangan kakaknya. Chinan kemudian bertanya kenapa senior yang pernah dia temui sebelumnya di pulau Pientin malah muncul di tempat ini. Penat tua tertinggi berkata tenang saja bang kalau sudah ada abah-meh. Lebih baik Chinan melihat saja pertunjukan yang akan penat tua tertinggi lakukan. Penat tua tertinggi kemudian mengekstrak sedikit dari kekuatannya. Tiba-tiba dua orang tetua yang sebelumnya mendukung Ouyangba hancur lenyap dan menghilang. Semua tetua yang ada di sana sangat terkejut. Karena ternyata kekuatan pena tua tertinggi benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Dia bahkan mampu mengalahkan dua orang musuh sekaligus hanya dengan menggerakkan jarinya saja. Beberapa tetua kemudian memohon ampun dan dia berkata bahwa sebelumnya mereka semua berbuat jahat adalah dipaksa oleh Ouyangba. Tapi pena tua tertinggi sangat marah dan kemudian menggerakkan jarinya lagi. Setelah jarinya digerakkan duar-duar-duar-duar-duar-duar-duar, bangunan papilion yang ada di sana hancur lebur bersama dengan para tetua yang bekerja sama dengan Ouyangba. Bahkan sebagian dari mereka yang masih hidup segera kabur melarikan diri karena takut oleh pena tua tertinggi. Tapi pena tua tertinggi tidak membiarkan mereka semua kabur begitu saja. Dia kembali menggerakkan lagi tangannya dan semua orang yang kabur melarikan diri hancur lebur menjadi debu. Sementara itu pemimpin sekte swanling yaitu Dekano Ouyangba tidak bisa kabur melarikan diri. Dia hanya bisa berdiri dan tubuhnya bergetar sampai kencing di celana di hadapan pena tua tertinggi. Dekano Ouyangba memohon kepada pena tua tertinggi untuk diampuni. Pena tua tertinggi kemudian berkata bahwa dia akan mengampuni nyawa Dekano Ouyangba. Asalkan saja dia berlutut di hadapan Chinan dan meminta maaf kepadanya. Dekano Ouyangba yang mendengar itu dia sebenarnya tidak mau berlutut di hadapan Chinan. Tapi dia tidak ada pilihan lain lagi dan kemudian dia berlutut dan memohon maaf kepada MC kita. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Namun sambil berlutut, Ouyangba di dalam hatinya dia masih sangat marah dan semakin benci kepada Chinan dan pena tua tertinggi. Dia sangat tidak terima karena dia yang menjadi pemimpin sekte malah dipermalukan oleh pena tua tertinggi dan juga Chinan di hadapan semua orang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba suara ledakan terdengar tidak jauh dari tempat itu. Dan di sana muncullah dua orang tetua yang sangat kuat jauh di atas Dekano Ouyangba. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena kembali lagi muncul orang-orang kuat lainnya. Tidak lama setelah itu muncul kembali seorang praktisi yang juga sangat kuat. Bahkan kekuatan mereka hampir sebanding dengan kekuatan pena tua tertinggi. Praktisi tersebut kemudian bertanya di manakah ahli waris yang dicari oleh pena tua tertinggi. Sepertinya geng, mereka semua adalah masih saudara dari pena tua tertinggi. Pena tua tertinggi kemudian berkata bahwa memang dia telah menemukan penerus dia selanjutnya. Namun seseorang yang akan menjadi pewarisnya bukanlah seorang yang sangat jenius di Adatara. Mendengar itu, tetua lednya sangat marah karena yang harus menjadi pewaris pena tua tertinggi adalah seorang jenius. Tapi pena tua tertinggi malah memilih murid biasa saja. Dan geng, orang yang dimaksud oleh pena tua tertinggi adalah MC Kitachinan. Pena tua tertinggi yang mendengar itu dia kemudian berkata bahwa yang memilih pewaris dia selanjutnya adalah dirinya sendiri. Dan dia ingin mewariskan kekuatannya kepada Chinan yang dianggap oleh mereka semua adalah murid biasa. Jika tidak setuju maka mereka silahkan pergi dari tempat ini. Dan jika masih tidak ingin pergi maka pena tua tertinggi menantang mereka semua untuk baku hantam dengannya. Tetua tersebut bernama Duanmu Pengju kemudian mendekati Chinan dan dia melihat bahwa Chinan menurutnya adalah murid yang sangat lemah. Ouyangba kemudian melaporkan bahwa Chinan adalah murid luar sekte swanlingnya. Ouyangba berkata demikian adalah agar tetua Duanmu Pengju tidak setuju jika Chinan dijadikan penerus pena tua tertinggi. Selain itu dia juga berharap agar mereka semua bertempur alias tidak akur dengan pena tua tertinggi. Ouyangba kembali berkata lagi bahwa martial sol Chinan adalah sebuah pedang yang tidak berguna. Mendengar itu tetua Duanmu Pengju menjadi sangat kesal dan marah karena dia tidak setuju dengan seorang sampah yang akan dijadikan pewaris selanjutnya oleh pena tua tertinggi. Namun pena tua tertinggi kembali berkata lagi bahwa yang harusnya menentukan penerus dia tentunya adalah dirinya sendiri. Jika mereka semua tidak setuju dengan keputusannya maka pena tua tertinggi menantang mereka semua untuk baku hantam dengannya. Pena tua tertinggi kemudian memerintahkan putri Miao Miao dan Chinan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena jika mereka tetap ada di sini takutnya para tetua tersebut akan marah dan menghajar Chinan. Namun tetua Duanmu Pengju berkata bahwa mereka semua tidak akan bisa kabur dan hari ini mereka semua harus wapat di tangannya. Tapi tiba-tiba Chinan malah tertawa terbahak-bahak dan dia berkata bahwa dia tidak takut sedikitpun kepada semua tetua yang baru datang. Mendengar perkataan dari Chinan semua tetua yang baru datang tersenyum tipis. Mereka kemudian berkata bahwa di hadapannya Chinan hanyalah semua terendahan yang tidak bisa melawannya sedikitpun. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.